Intro Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel dan balik lagi kita ke Creepin Halloween Oh buat kalian yang belum tau apa itu Creepin Halloween ini adalah segmen aku di masa Halloween di masa spooky season ini dimana aku akan ngomongin hal-hal yang berbau horror ataupun kasus-kasus yang mengenai tentang Halloween Seperti kasus yang aku pengen cerita hari ini ini terjadi pas malam Halloween ya tepatnya tanggal 31 Oktober 1957 dimana ada sepasang suami istri di Sun Valley di California mereka lagi di rumahnya dan bersiap-siap untuk tidur, waktu itu masih jam 11 jam setengah 12 malam, tiba-tiba mereka berdua berdengar kalau ada yang mencet bell di bawah, mereka pikir oh mungkin ada trick or trader yang masih mau minta coklat kurang kajar banget ya, udah setengah malam malah dateng-dateng ke rumah orang minta coklat, akhirnya suami yang bernama Peter, dia oke lah aku yang turun aja, dia turun terus istrinya yang di atas, dia namanya Barry dia denger kalau suaminya lagi ngomong sama seseorang yang sebenarnya suaranya laki-laki tapi dibuat-buat seperti perempuan mungkin ini laki-laki yang suaranya lemah lembut atau mungkin ini perempuannya suaranya ngebas dan gak lama kemudian Barry mendengar ada suara bang, kayak suara tembakan karena panik, Barry sama anak-anaknya dibangunin anak-anaknya, mereka semua turun ke bawah dan dia lihat kalau Peter udah tergetak lemas di ambang pintu rumah mereka panik, akhirnya Barry telepon lah ke 911 panggil segala macem, para medik dateng mereka bawa si Peter ini ke rumah sakit dan ternyata Peter udah meninggal karena adanya luka tembakan di bawah jantungnya persis, ini adalah salah satu kasus yang heboh banget di akhir tahun 50-an dan yang menarik adalah rumornya ya si pelaku, si otak perbuatan ini semua adalah mantan ceweknya Barry dan sebelum kita mulai ke cerita hari ini jangan lupa like dan subscribe video ini dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama update-an terbaru aku and now let's discuss begin jadi kita ngomongin dulu background korbannya dulu yaitu Peter dan Barry Fabiano jadi Peter dan Barry mereka ketemu ya tahun 1940-an Peter, dia dulu adalah tentara angkatan laut ya dia dulu masuk militer dia adalah veteran perang dunia kedua dia ketemu sama Barry waktu itu Barry kalau gak salah umurnya 3 tahun apa-apa tahun lebih tua daripada Peter Barry udah punya anak anaknya 2 dari pernikahan yang sebelumnya dan Peter dia ngeliat Barry itu keibuan dia cantik rambutnya merah wah bener-bener wanita idaman dan Peter juga oke aku mau shoot my shot dia deketin Barry dan ternyata Barry juga suka sama Peter orang yang ramah terus dia punya aura yang menyenangkan aura keibuan yang kuat dia menarik hati Peter dengan segampang itu apalagi senyumnya juga manis Peter jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah awalnya mereka tinggal di Kingston di New York dimana waktu itu Peter dia gak tau mau kerja apa akhirnya dia kerja sebagai pengemudi Turk sampai akhirnya tahun 1956 mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Sun Valley di California udah mereka pindah terus habis itu Peter mikir gimana kalau aku bikin salon aja salon kecantikan aku selama ini suka sama rambut perempuan aku pengen menata rambut perempuan out of topic somehow aku juga ngerasa kalau yang motongin rambut aku kalau itu laki-laki tuh lebih bagus hasilnya daripada perempuan ini opini aku ya mungkin ya disini juga kasusnya adalah kenapa salonnya Peter akhirnya in the future juga rame karena mungkin emang Peter ini emang berskill banget dia jago banget motong rambut dan dia tau apa yang perempuan mau apalagi selama ini tuh ternyata Peter yang juga motongin rambut istrinya motongin rambut Barry jadi tiap Barry pengen aduh aku pengen gaya rambut ini nih tenang sayang oh langsung dipotongin sama Peter dan Peter tuh hasilnya selalu bagus banget akhirnya salonnya sukses berat akhirnya dia buka salon dua dan dua-duanya tuh sukses besar dan dia sampai kelimpungan sendiri akhirnya dia meng-hire karyawan-karyawan baru dan salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama John Rebel waktu itu John Rebel kumurnya udah 40 tahun dia adalah seorang freelance photographer dia lahir di Philadelphia dan denger-denger ya tahun 1948 dia juga pernah kuliah di University of Honolulu di Hawaii untuk kelas menulis John ini juga pernah menikah sebelumnya sama laki-laki sebelum akhirnya dia bercerai dan akhirnya dia mengutuskan oke aku mau kerja aku mau kerja di salonnya Peter aku bisa bantu-bantu disana setelah beberapa minggu dia kerja di salonnya Peter Peter sama Barry suka sama dia karena orangnya memang outgoing orangnya memang menyenangkan terus mereka jadi temenan deket dan John ini lebih particularly deket sama Barry Barry akhirnya sering curhat lah dia merasa punya teman cewek Barry juga sering undang John untuk makan malam di rumahnya sampai akhirnya Barry memberanikan diri untuk bercerita tentang masalah pribadinya yang mana ternyata dia sering banget di abuse sama Peter sama suaminya menurut pengakuannya John katanya Peter ini sering menganiaya keluarganya anaknya Barry juga sering ngomong kasar dan disini menurut aku agak aneh ya karena Peter ini menurut aku adalah orang yang perasaannya halus kemungkinan besar perasaannya halus karena dia dia menang my god dia menata rambut istrinya dia motongin rambut istrinya dimana tuh sebenarnya mengindikasikan kalau sebenarnya Peter adalah orang yang sensitif dan perhatian gimana ceritanya kasih tau aku orang yang sensitif dan perhatian tiba-tiba menganiaya keluarganya sendiri bukannya mereka akan ribet untuk ngurusin kenyamanan keluarganya ya dan John Johnnya sendiri tuh sebenarnya dia diam-diam punya perasaan suka sama perempuan dan dia ngerasa ini adalah kesempatan dia untuk deketin Barry akhirnya dia bumbu-bumbuin lah si Barry sampai akhirnya Barry mikir oke aku mau keluar aja dari rumah ini dan dia move in dia tinggal bareng sama John berdasarkan rumor John sama Barry ini mereka pacaran jadi ada yang bilang pacaran ada yang bilang enggak karena emang gak bisa disalahkan juga ya waktu itu masih tahun 1957 dimana LGBT belum diterima masalahnya hal tersebut gak berlangsung lama karena Barry akhirnya mikir oh my god aku melukai pernikahanku sendiri dengan suamiku akhirnya dia dateng ke Peter dia bilang sama Peter dia minta maaf dan dia nanya ke Peter boleh gak kita ulang lagi boleh gak kita perbaiki hubungan kita Peter pun menyanggupi dan akhirnya Barry kembali tinggal sama Peter disini John dia sangat cemburu dia kayak oh my god ini cewek mempermainkan gue dia permainin perasaan gue dia PHP-in gue kurang ajar terus ada pembalasan nih akhirnya John berusaha untuk bikin jealous Barry dia berusaha deketin cewek-cewek lain salah satunya adalah Goldine Pizer ya Goldine Pizer orang jaman dulu kalau nama mewah banget ya bingung jadi sedikit background tentang Goldine ini dia lahir di Rockford di Illinois dia anak dari seorang imigran Jerman dan tahun 1940 dia pindah ke Los Angeles untuk kerja sebagai sekretaris dia sempat menikah juga sama seorang pria yang bernama Herbert Crone seorang farmasis di rumah sakit angkatan laut tapi seperti John juga Goldine menikah gak lama dan akhirnya dia bercerai sama suaminya sama si Herbert ini akhirnya gak lama kemudian dia ketemu sama John awalnya mereka cuma PDKT ngobrol tentang keseharian mereka sampai akhirnya John cerita tentang masalah pribadinya dia dimana dia cerita kalau dia nih kerja di salon di sebuah salon yang pemiliknya tuh sangat abusive yang mana adalah Peter tapi dia gak cerita kalau dia pernah pacaran sama istrinya Peter yang mana adalah Barry jadi cuma cerita ke Goldine iya aku kerja di salon ini punya namanya Peter Fabiano tau gak Peter Fabiano nih jahat banget sama perempuan masa ya istrinya tuh di abuse terus anak-anaknya di abuse terus terus dia juga dagang barang haram bumbunya parah banget nih awalnya Goldine ini cuma denger kayak oh iya menarik ya gosipnya akhirnya dia lama-lama kayak kesel juga dong sama Peter ih emangnya kurang ajar dasar bisanya nyampah doang akhirnya Goldine jadi benci banget sama Peter walaupun dia gak pernah ketemu sama Peter how? gimana caranya lo benci sama orang kalau lo gak pernah ketemu sama orang itu kasih tau dimana logiknya John ini emang hebat banget ya dia nge-brainwash Goldine sampai Goldine sebenci itu dan akhirnya mereka berdua merencanakan gimana caranya untuk membunuh Peter gak sebentar loh ini mereka nge-plan ngebunuh Peter mereka berbulan-bulan gimana caranya gimana caranya pertama mereka mikir oh apa diracunin aja eh tapi gak jadi soalnya kalau racun gampang banget kan di tracebacknya dicari ya asal-usulnya oke gimana kalau misalnya pisau oh gak gak bisa, gak bisa pisau kalau pisau nanti ketahuan sidik jarinya akhirnya mereka berdua sepakat oke senjata Goldine bilang oke aku mau window shopping buat senjata dulu aku kan cari tau senjata apa yang cocok kira-kira mana yang murah ada diskon gak dia pergilah ke satu toko ini di Pasadena dia ditemenin sama temennya laki-laki dan disitu dia liat-liat gitu kan dan dia ngomongnya ke temennya ini adalah aku kan sekarang udah janda nih aku kan sendirian tinggalnya aku butuh senjata tau aku gak punya senjata nanti misalnya ada orang mau jahatin aku gimana temennya laki-laki simpati dong akhirnya si Goldine ini temenin dia cari-cari senjata dia liat-liat dan akhirnya dia menemukan satu senjata yang mana adalah revolver kaliber 38 tapi disitu dia gak langsung beli ya dia pulang dulu dia ngomong dulu sama John dia cetak dulu dan beberapa minggu kemudian Goldine dan John ini pergi ke toko yang sama untuk membeli revolver kaliber 38 tersebut dan membayar dengan uang cash dimana uang tersebut adalah uangnya John jadi John ngasih uang ke si Goldine dan Goldine yang bayar ke kasir jadi muka yang dilihat adalah mukanya John KTP yang dipakai juga KTPnya John untuk beli senjata tersebut mereka latihan mereka nyusun strategi gimana caranya untuk membunuh Peter Fabiano mereka juga latihan gimana caranya untuk menghindari situasi-situasi yang tidak mereka inginkan contohnya gimana caranya membunuh Peter dengan pakaian penyamaran tanpa diketahui orang-orang tanpa orang-orang curiga oh iya Halloween Halloween malam Halloween semua orang akan berpakaian kostum gak akan ada yang curiga kalau misalnya si Goldine ini datang ke rumahnya si Peter berpakaian kostum orang akan mikir oh mungkin dia cuma trick or treater dia gak mau melakukan hal-hal yang aneh ke Peter jadi John ini sebagai otak pembunuhan dan Goldine ini sebagai pelaksana eksekusi ya selain itu mereka berdua juga beberapa kali jalan melewati salonya Peter John pengen Goldine itu familiar seperti apa sih mukanya Peter jangan sampai salah target dan akhirnya sampai lah ke malam H malam eksekusi dimana tanggal 31 Oktober 1957 tepatnya jam 9 malam mereka udah nyetir udah nyampe nih di depan rumahnya Peter Fabiano terus disitu mereka latihan dulu tuh 2 jam nungguin sampai serumah nih pada tidur John mendandani Goldine dengan jaket kaki terus seluruh tangan warna merah dia juga pake celana jeans warna biru dan pake topeng domino jadi kayak topengnya kalian tau Robin gak Robinnya Batman ya itu topengnya kayak gitu dan mereka juga tidak memakai kendaraan pribadi jadi John pinjem mobil temennya yang bernama Margaret untuk dipake untuk melaksanakan pembunuhan ini sambil latihan mereka sambil memantau nih rumahnya keluarga Fabiano dan tepatnya jam 11 maleman mereka liat semua lampu udah dimatiin dan lampu terakhir yang dimatikan adalah lampu dari kamarnya Peter Fabiano dan Betty Fabiano setelah lampu mati akhirnya John bilang ke si Goldine udah sana lakukan Goldine keluar dia sebenernya gemeteran ya dia takut banget karena ini pertama kalannya dia melakukan hal tersebut dia ini posisinya tuh nyembunyiin tangannya dengan senjata itu di dalam kantong warna coklat jadi gak ketahuan terus dia pencet bell turunlah Peter terus Peter nanya ini bukannya udah kemalaman ya untuk minta trick or treat dan sambil gemeteran si Goldine ini akhirnya menarik pelatuk dan membunuh Peter Fabiano tanpa babi ibu Goldine langsung kabur ya dia gak liat apakah Peter udah mati kah atau belum dia langsung pergi ke dalam mobil di dalam mobil John berterima kasih makasih ya sayang dan mereka langsung cabut mereka berdua sempat singgah di suatu tempat untuk ganti baju baju-baju yang mereka pake untuk eksekusi ini mereka bakar kecuali jaket khaki jaket yang dipake sama Goldine dan mereka berdua nyetir ke rumahnya Margaret untuk kembaliin mobil dan jaket khakinya punya si Goldine ini tuh ditinggal di mobil ini jadi jatuhnya kayak John ini tuh pengen menjatuhkan si Goldine dia pengen kalau ada apa-apa Goldine lah yang jatuh ke jurang Goldine lah yang masuk penjara setelah itu dia bilang sama Goldine udah ya kita berpisah disini dan anggap aja kita gak pernah ketemu akhirnya beberapa hari berlalu dan Goldine tiba-tiba sadar oh my god ini senjata masih sama aku aku apain nih aku apain dan bodohnya dia malah pergi ke downtown LA terus dia pergi ke salah satu department store dan dia nyewa locker disana dan dia tinggalin tuh senjatanya disitu dan pergi gitu aja sementara itu di tempat lain Barry histeris banget karena suaminya ditembak mati kayak gitu bahkan dia sampe pingsan bangun pingsan bangun pingsan bangun karena dia stress banget ngeliat kejadian ini gak kan dia sampe harus ditenangin sama pihak dokter sebelum akhirnya bisa ditanya-tanya sama polisi awalnya Barry ngira kalo Peter ini tuh dibunuh sama gangster di LA karena dia dulu pernah ada urusan sama orang-orang gang gitu kan jadi mereka pernah judi terus yang memegang duitnya adalah Peter mungkin Peter juga korupsi duitnya atau apa mungkin orang-orang itu ngejar sampai LA untuk balas endam sama Peter tapi akhirnya pas dipikir-pikir lagi hah enggak semenjak ke LA Peter langsung jadi lurus lurus ke jalan ilahi dia gak pernah berbuat haram lagi akhirnya Barry mikir jangan-jangan bukan gangster LA jangan-jangan John Rebel polisi bingung John Rebel? John iya dia tuh karyawannya Peter dia deket juga sama keluarga kita dia deket sama saya dia deket sama Peter kita sering banget undang dia makan malam polisi bingung dong apa urusannya kenapa karyawan yang deket sama keluarga kalian malah mau bunuh majikannya sendiri gak masuk akal kan karena awalnya Barry gak mau cerita apa yang terjadi sampai akhirnya Barry cerita ya aku ada hubungan sama John dan mungkin John ini cemburu karena aku balikan lagi sama Peter dia ceritalah masalah perkawinannya dia cerita juga masalah dia sama si John dan dia cerita juga kalau dia balikan lagi sama suaminya dan kemungkinan hal tersebut bikin John marah akhirnya polisi oke panggil John kesini waktu itu udah sekitar 2 minggu ya dari kejadian kematiannya si Peter Fabiano ini polisi manggil John John ditangkap terus mereka interogasi John dan John bilang aku gak kemana-mana pas malam Halloween aku dirumah aja sumpah tapi masalahnya polisi ini udah pinter mereka udah nanya-nanya temen John sebelumnya dan Margaret yang mana mobilnya dipinjem sama John dia cerita sama polisi enggak John pinjem mobil saya kok tuh lihat tuh kilometernya aja udah nambah 60 kilo akhirnya polisi balik lagi lah ke John tanya lagi jangan bohong kamu kamu pinjem mobilnya Margaret kan dia bilang lah oh iya aku pinjem mobilnya Margaret buat beli sayur polisi kayak ah beli sayur 60 kilometer kemana ke Hongkong makin marah lah polisi dipermainkan gitu kan terus John berkali-kali ngomong sumpah-sumpah saya gak menarik pelatuknya saya gak menarik pelatuknya saya gak menarik pelatuk dari senjata tersebut dan statementnya John tersebut yang bikin polisi kayak hmm menarik mungkin aja dia beneran gak menarik pelatuknya karena mungkin dia nyuruh orang lain yang melakukan hal tersebut yang melakukan pekerjaan kotornya akhirnya polisi karena gak punya banyak bukti dia melepaskan John dan gak lama kemudian ya ini beruntungnya polisi adalah mereka dapet tip mereka dapet telepon tip dari seorang saksi mata yang mana dia lihat kalau ada seorang wanita yang menaruh senjata di salah satu loker di department store di downtown LA polisi datang polisi ambillah senjata tersebut dan inget gak kalian kalau si Goldine ini cuma beli dua peluru nah salah satu pelurunya itu masih ada di dalam chamber di senjata tersebut dan polisi akhirnya nyocokin pelurunya itu sama dengan peluru yang dipakai untuk membunuh Peter Fabiano polisi langsung ngetrack balik belinya dimana segala macem dan akhirnya mereka mendapatkan kalau identitas pembelinya adalah seorang wanita yang bernama Goldine Pfizer akhirnya mereka panggil si Goldine ini dan Goldine ini emang emang lemes aja dia langsung nangis dia langsung ngakuin semua kesalahannya termasuk rencananya sama John termasuk mereka latihannya gimana belinya gimana eksekusi segala macem dan akhirnya John pas dipanggil balik dia kicep gak bisa ngomong apa-apa akhirnya John Rebel dan Goldine Pfizer dikenakan tuntutan atas pembunuhan tingkat 1 pembunuhan berencana tingkat 1 John mengaku dia gak bersalah Goldine mengaku dia bersalah dengan alasan kegilaan tapi somehow tanggal 11 Maret 1958 jadi kayak sebelum mereka sidang tiba-tiba mereka mengajukan perjanjian oke kita akan ngaku bersalah asal kita diturunin dari pembunuhan berencana tingkat 1 jadi pembunuhan berencana tingkat 2 jadi hukumannya dikurangi biar gak kena capital punishment dan karena waktu itu masih belum seketat sekarang akhirnya mereka cuma dikenain 5 tahun penjara sampai seumur hidup dan kalian bisa bayangin ya publik marahnya kayak gimana karena itu hukumannya sangat ringan untuk tindakan kriminal pembunuhan sekarang kalau misalnya di luar sana ada pembunuh lain gimana apakah mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama apakah mereka akan dikenakan hukuman yang sama akhirnya 2 orang tadi dimasukkan penjara dan setelah 5 tahun Goldine keluar John juga keluar aku kurang tahu setelah itu John kerja apa tapi yang aku tahu adalah Goldine kembali ke jalan yang lurus kembali ke jalan ilahi dia jadi salah satu anggota kelompok wanita jadi kayak klub perempuan gitu dia menjabat jadi gak tahu mungkin presidennya atau salah satu ofisernya jadi ini kayak semacam klub yang mengedepankan emansipasi wanita dan untuk Barry sendiri dia setelah aku juga udah menikah lagi dan mereka bertiga John, Barry, sama Goldine tiga-tiga udah meninggal kalau gak salah mereka semua meninggal sebelum tahun 2000 ya ini udah kasus lama banget dan itulah kasus cinta segitiga antara Peter Fabiano Barry Fabiano John Rebel dan Golden kayaknya lebih dari segitiga gak sih ada empat orang dan menurut aku ini sangat amat gak adil ya karena sampai sekarang tuh John tuh gak pernah ngasih tahu alasan kenapa dia membunuh Peter Fabiano apakah dia pikir dengan membunuh Peter Fabiano Barry akan mau kembali sama dia kenapa dia masih pengen sama Barry padahal jelas-jelas Barry bilang gue gak mau sama lo lagi gue mau balikkan sama suami gue gimana menurut kalian komen di bawah dan ini aja buat hari ini terima kasih juga udah nonton kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe video ini and I'll see you on my next video bye